Halo, kembali lagi di channel saya Bagaimana kalau di video kali ini kita sharing hobi ya Banyak sekali hobi yang bisa kita lakukan ya Selain melukis, desain, grafing, menjahit dan yang lain-lain Saya juga suka menekuni hobi saya air dry craft Jadi di video ini nanti beritahu apa saja yang dibutuhkan untuk kebutuhan Kalau kamu ingin menekuni hobi kamu, hobi clay Yang paling utama adalah seperti clay-nya Udah pasti kita butuh clay-nya Dan kemudian alat yang kedua yang kita paling utamakan yaitu rolling-nya Nah itu, selanjutnya kamu bisa untuk kayak tool-tool-nya ya Kamu bisa bermain, bisa lebih kreatif dengan menggunakan sarana atau alat-alat yang ada di sekitar kita Apa saja? Dari mulai mungkin sendok, tusuk gigi, atau paku Apanya bisa sebenarnya ya Untuk tergantung dengan kegunaannya kamu mau membuat apa Kalau misalnya kamu membuat doll, boneka, kayak macam tusuk gigi gitu Atau bentuk-bentuk tutup botol limun, apa segala macam itu bisa berguna juga Bisa menjadi bagian paten, paten-paten gitu ya Hiasan-hiasan nanti untuk pakaiannya gitu Jadi kayak mode-mode bisa buat kayak renda-renda baju Untuk bikin patennya ya Bikin kayak ukiran-ukirannya gitu ya Jadi kamu enggak Ya, bukan saya bilang tidak perlu untuk membeli alat-alatnya itu Oke, perlulah ya Beli juga Kalau kamu mau beli, beli lah gitu ya Kalau kamu inginkan ya gitu Tapi kalau kamu mau kreatif Kalau kamu ingin melakukan sesuatu yang hanya sekitar yang ada di lingkungan kamu Kamu bisa mencobanya seperti yang tadi saya bilang Tusuk gigi, atau kayak garpu, atau sendok, atau kayak tutup botol limun Ya, ntar saya kasih tahu caranya Kenapa kita bisa menggunakan tutup botol limun Terus, apa ya Banyak lah gitu ya Kayak yang lain-lain yang bisa kamu Sebenarnya banyak gitu nih Yang bisa kamu gunakan gitu ya Untuk pengganti toolnya kamu Tapi ada juga tool yang Sekiranya tidak bisa ditergantikan ya Seperti kayak, oke lah Kayak cutting buat pisau Kamu bisa gunain kayak pisau Dapur juga bisa Atau gunting yang terbelah juga bisa Ya kan Bisa itu Jadi kamu tidak perlu harus khusus beli gunting atas Pisau clay gitu Seandainya kamu belum siap mau beli gunting clay ya Bukan gunting, pisau clay Seperti itu Dan untuk clay sendiri Untuk clay sendiri Yang kita butuhkan ya Seperti ini ya Untuk clay sendiri yang kita butuhkan Kamu bisa gunain brand apa aja Apa aja yang Tapi yang sesuai dengan kebutuhan kamu Misalnya kamu mau bikin ini Kamu bisa baca kan Di 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 online Toko-toko Toko-toko online gitu Kan dia ada Seperti yang saya lihat yang kali ini saya pakai ya Jadi Saya ini biasa Saya gunakan ya Biasanya ya Saya bikin kayak semacam hiasan-hiasan ya Seperti Bunga-bunga Terus Saya bikin kayak macam Biring-biring juga Saya dari sini Atau gelas-gelas Atau pot Atau Mangkuk-mangkuk Atau Apa aja lah Sebenarnya Tinggal di kreatif Di Ini aja Di kreatifin ya Maksudnya Dicampur nanti ya Dengan-dengan ide-ide kita yang lain Misalnya Kisah Kisah Bisa Menggunakan play Plus Sama Kayu Kita gunakan play Dengan kayu Dan kita bisa menggunakannya Untuk dekorasi Atau Menciptakan Kreatifitas yang lain ya Seperti bikin apa Rumah Rumah Boneka Atau bikin apa Gitu ya Kamu bisa gunakan Clay yang macam ini ya Dan dia juga Ada banyak warna Ada putih Ada Coklat Ya Terserah Ya Pilihan kamu-kamu Ada juga clay yang Sudah berwarna Gitu Jadi kamu bisa gunain Tanpa Mengecat Tanpa dicat lagi ya Tapi Kalau saya Pribadi Saya Emang hobi saya Itu Yang utama itu Melukis Jadi saya lebih Merasa ada Challenge Tantangannya Dengan mengecat Ya Kita kan belajar Lebih Belajar lebih Ya bisa tahu Gitu ya Dan kita bisa Mencampur warna Keinginan kita sendiri Gitu Jadi Saya lebih Lebih menyukai Warnanya yang putih Bisa saya Beri chat ya Kayak gitu Jadi kita bisa Apa Lebih kreatif sendiri Untuk Menciptakan warna-warna Yang kita mau Lain clay itu sendiri Jadi nanti Yang kita butuhkan Adalah Untuk Menggunungnya ya Atau Rolling ini ya Pinnya Rolling ini ya Dia sebenarnya Ada ya Dijual Online Dijual Online Tersendiri Yang Memang khusus Untuk Clay Banyak macam Ada yang Mulai dari Akrilik ya Dibikin dari Yang plastik Akrilik itu Ada yang dari Stainless Jika kamu Mau Menggunakan Yang itu Silahkan ya Tapi Disini Saya Masih Contoh Saya Menggunakan Ini Kenapa Saya Menggunakan Ini Karena Ini Mudah Dicari Ya Di Apa Kebutuhan Ibu-ibu Ya Masak Di Dapur Bikin Roti Buat Ngegulung Kayak Gitu Jadi Saya Suka Ini Karena Kebutuhan Dia Lebar Jadi Lebih Mudah Alternatif Yang Lain Yang Bisa Kamu Gunain Selain Ya Lain Ada Lebih Pak Yang Seadanya Kamu Misalnya Kamu Ketemu Ini Di Rumah Kamu Gunain Ini Gak Apa Panjang Dan Ukurannya Tergantung Kamu Kamu Yang Menggunakannya Jadi Kamu Lebih Tahu Seberapa Panjang Yang Kamu Butuhkan Pegangannya Handle Atau Seberapa Lebar Atau Tipnya Yang Kamu Inginkan Karena Kamu Yang Lebih Tahu Ya Jadi Bebas Ya Kamu Mau Cari Yang Misalnya Ini Satu Setengah In Kamu Mau Yang Duain Atau Segala Macem Ya Nanti Itu Pilihan Kamu Ya Kamu Bisa Gunain Ini Intinya Kamu Bisa Gunain Ini Dan Yang Selanjut Ya Botol Selama Pada Acara Penggulungan Itu Tidak Menempel Itu Bagus Ya Tapi Kalau Botol Itu Apa Pas Kamu Gunung Terus Banyak Nempel Klenya Itu Saya Rasa Tidak Bagus Jadi Carilah Yang Sekiranya Botol Sirup Yang Kadang Kadang Ada Yang Bagus Kalau Yang Plastik Saya Tidak Tau Terlalu Enteng Juga Tidak Bagus Tau Saya Gulungan Gini Sebenarnya Terlalu Enteng Tidak Bagus Ya Ini Lumayan Lah Cukup Selanjutnya Kamu Nanti Butuh Air Untuk Air Cari Wadah Yang Bersih Tidak 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 Saran Tidak 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 yang besar atau yang kecil misalnya kamu beli yang 250 gram ternyata hari itu kamu tidak menggunakannya semua misalnya kamu hanya menggunakannya 50 gram, berarti kamu masih ada sisa, kalau clay itu hanya diikat dengan plastik dan diikat dengan karet gitu aja dia akan mudah masuk angin maksudnya kena udara angin gitu ya dan mudah cepat kering sayangan, jadi solusinya nanti handuk ini dibasahi ya, dibasahi tidak terlalu basah banget ya basahlah secukupnya gitu, asal secukupnya kemudian nanti clay yang sudah kamu pakai kamu bungkus dengan handuk ini ya kamu bungkus dengan handuk ini dan selanjutnya kamu butuh wadah apa aja wadah ya, kamu butuh wadah nanti wadah ini kamu gunakan untuk menyimpan clay yang sudah dibungkus dengan handuk atau kain yang basah kamu tutup kamu bisa menyimpannya 2 hari 3 hari selama handuk itu masih basah jangan sampai terlalu kering kalau kering otomatis claynya ikut kering juga ada satu ya penyimpanan sesuatu ya yang kayak macam clay atau apa gitu kalau dibalut dengan yang basah seperti handuk atau apa lapisin yang lembab gitu biasanya lama-kelamaan akan kalau nggak higienis ya itu bisa mengakibatkan jamur jadi gunakan handuk yang bersih jika kamu mau menyimpannya dalam jangka yang panjang misalnya kamu belum siap besok mau menggunakan clay itu misalnya kamu mau minggu depan atau 2 minggu lagi kemudian nggak apa-apa kamu tetap balut dengan handuk yang bersih yang sudah dibasahin dimasukin dalam wadah tapi setiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali kamu cek buka wadahnya dilihat handuknya masih basah nggak dan kalau misalnya itu proses penyimpanannya lama ada baiknya kamu mengganti handuk yang baru 3 hari sekali atau mungkin seminggu sekali jadi tidak mengakibatkan jamur pada clay tersebut dan gunakan juga handuk yang polos ya atau kain bahan kaos yang polos yang sekiranya tidak mengakibatkan luntur kalau itu berwarna nanti kalau itu seperti contoh misalnya kain batik itu kan biasanya luntur jangan gunain itu kamu basahin nanti kalau kamu yang berwarna kena luntur dan kamu nanti akan membutuhkan kayak semacam talenan ya atau papan ya gitu jika kamu punya media yang terlapis seperti melamin atau apa vinil semacam itu bagus karena itu kamu bisa untuk menggulung mengendoh clay kamu disitu gitu seandainya kamu tidak punya kamu bisa bikin dari mungkin triplek yang agak jangan terlalu tipis sekali agak berapa mili lagi mungkin 12 atau berapa kamu bisa ukur ya seberapa besar gitu ukuran triplek yang kamu butuhkan kalau triplek itu polos seperti biasa kamu tinggal lapisin dengan vinil kamu lem gitu itu HP eh aku bukan apa ya ya melamin atau apa nanti kamu bisa gunain untuk dough gitu itu tergantung kamu kalau kamu seandainya hanya ingin membuat bunga membuat yang simple-simple yang kayak gitu kamu tidak perlu ukuran kalenan yang panjang lebar yang sekiranya berapa senti kali berapa gitu kamu bisa cukup dia pakai sekitar 40 x 40 atau segitu ya nanti atau 30 kali berapa kamu cukup bisa menggunakan itu ini nanti jika kamu ingin membuat kayak boneka yang ada nanti perlengkapan bajunya dengan segala macam kayak begitu kamu pasti akan membutuhkan talenan atau meja yang ukurannya lebih lebar ya lebih besar karena nanti kamu akan menggulung pakaiannya itu kamu butuh dough yang sudah digulung itu panjang atau lebar ukurannya jadi kalau kamu pakai yang kecil kan gak mungkin sambung-sambung jadi kalau hanya sekiranya kamu cuma buat bunga ya cukup lah pakai yang 30 x 40 atau 40 cm kalau 40 cm clay jadi kalau kamu beli clay yang bagus itu ketika kamu beli kamu pegang dia tidak mengeras dan lembut ya dan kalau beli clay perhatikan plastiknya dia punya ini ya kalau pesen jangan sampai yang sudah ada bolong ada terbuka segala macam karena dia cepat sekali mengering ya nanti sayang kalau sampai seandainya sampai mengering itu kan sayang sekali gitu apalagi kalau kamu belum siap menggunakannya kamu beli tapi dalam keadaan plastiknya ini udah agak robek atau itu terlubang atau segala macam sia-sia ya kan jadi ketika kamu beli pastikan barangnya ini clay yang kamu butuhkan ini ketika kamu pencet-pencet seperti gini dia lembut gak kaku gak keras apalagi kalau kerasnya kebaku berarti udah spoil ya udah ngesak banget jadi gak bisa digunakan oh iya clay banyak macam ya ada dari segala merek lah ya merek yang mulai yang mahal yang model ini segalanya saya tidak menyarankan kamu harus membeli yang merek yang gini yang mahal atau apa enggak gunakan yang seadanya saja dulu ya karena kalau kamu ingin melakukan hobi kamu itu jangan hanya gara-gara satu satu ya bukan halangan kayak keterbatasan ya dari mulai terbatasan itu dari misalnya dari fisik dari materi dari ukuran atau apa jangan sampai menghalangkan kita gitu jadi lakukan seadanya yang kebutuhannya yang kamu bisa kerjakan itu hari itu yang paling penting karena banyak orang ya di luar sana mereka mampu membeli brand-brand yang up to date brand-brand yang expensive yang mahal tapi belum tentu ya kreatif kreatifitas mereka atau hobinya mereka yang dikerjakan itu mengasihkan sesuatu yang wow kenapa karena mungkin walaupun sarananya bagus tapi kalau di hatinya atau dirinya tidak enjoy atau tidak menikmati hobinya atau segala gak punya apa ya semangat ya spirit atau bukan semangat lah untuk melakukan sesuatu gitu yang sekiranya aku suka banget gini nih mau coba kayak macam kayak gitu ya gitu terus tanpa harus gak jadi halangan ini ini itu gitu adanya aja yang dipakai yang di sekitar kita itu yang akan lebih baik ya kan ada orang yang istilahnya punya keterbatasan gak gak dari mulai materi contohnya atau apa gitu dari ke fisik atau kekurangan tapi banyak dari mereka ya yang bisa menggambar atau melukis apel tapi it look like a shiny diamond maksudnya bukan gambar buah apel yang mengkilap-mengkilap bukan bukan kayak gitu maksudnya hasil karyanya itu wow gitu jadi jangan 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 sesuatu yang hanya karena ini terus kita langsung apa kekurangan kita atau keterbatasan kita dari segala macam materi atau apa terus ah gak kebelian mahal misalnya gitu ntar takut tidak terlihat bagus no 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 don't think that way don't think that way ya saja kita masih bisa melakukan sesuatu yang nomor satu harus come from here first ya dari kita dulu ya dari sini kita ya maksudnya kita bisa gak menikmatinya kita bisa gak enjoy gunakan alat-alat untuk sementara ya yang adanya aja ya pastinya gunting kita butuh nanti ada pinset ya atau kamu bisa menggunakan yang ini kayak buat apa potong benang ya kamu ini tetap bisa berguna karena saya sudah menggunakan kamu bisa guna ini juga dan tul-tul yang lainnya kalau seandainya kamu belum punya yang macam-macam yang kayak ini itu segala macam cukup gunting cukup tusuk gigi boleh terus dan ya sekiranya kamu bisa pintar-pintar menggunakan alat-alat yang sarana yang ada di sekitar-kitar kamu akan membutuhkan pewarna kalau seandainya kamu menggunakan clay yang warna putih ya ini cet ya kamu akan membutuhkan cet dan berikut kuasnya nanti kamu butuhkan ini saya menggunakan akrilik kamu juga bisa menggunakan cet air ya disini saya menggunakan akrilik kamu bisa membeli yang sudah ada satu set seperti itu yang sudah praktis warnanya dan jangan lupa kamu beli berasnya berasnya kamu beli yang khusus cet air atau akrilik kamu beli juga butuh amplas tidak terlalu kasar yang tidak terlalu kasar mungkin 200 atau 220 yang kamu juga terakhir membutuhkan pernis atau toko ada bisa menggunakan pernis yang matte menggunakan yang glossy terbiasanya saya untuk menggunakan untuk boneka karena saya butuh yang glossy karena bonekanya berpakaian saya biasanya menggunakan yang glossy cukup disini pengenalan tentang clay video yang akan datang saya akan berbagi ilmu untuk bagaimana cara mencet atau melukis clay juga di video yang akan datang saya akan berbagi ilmu bagaimana cara membuat kuncup bunga mawar dari clay tersebut atau membuat bunga ros atau bunga mawar jangan lupa ditonton subscribe komen like and share jadi ditunggu videonya ya terima kasih sudah menonton hobi itu gak harus selalu yang berbentuknya seperti kerajinan kayu atau ini yang berbentuk apa saja hobi kamu nonton youtube oke that's your hobi oke hobi kamu baca koran that's your hobi maybe oke oh my goodness kita gak punya ini atau gak punya yang kayak khusus yang buat ngeroling dari bahan-bahan buat clay itu sendiri kamu bisa menggunakan divisi macam ini panjang amat oke kamu bisa menggunakan maaf ya belum dipotong kamu bisa menggunakan PVC bisa menggunakan ini platform PVC ini yang tadi potong ya gak usah panjang-panjang kayak gini kamu bisa menggunakan bahan PVC ini platformnya kayak gini pipa ya kamu bisa gunai gini juga terserah ukurannya yang seberang aku lepup aja oke oke Terima kasih telah menonton!